Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Rjanela Lulia sekarang saya lagi berada di dalam kereta api Malioburo Express saya akan naik kereta api Malioburo Express dari Kediri menuju Solo Balapan sebenarnya saya gak ada niatan untuk bikin vlog ini ya tapi karena ternyata di eksekutif 5 penumpangnya hanya saya sendiri akhirnya saya tertarik bikin vlognya ini bener-bener satu eksekutif untuk saya sendiri kosong melompong saya ini kereta Malioburo Express kelas eksekutif menggunakan tarif khusus harganya itu Rp150.000 untuk kelas eksekutif dan Rp100.000 untuk kelas ekonomi Malioburo Express merupakan kereta api yang melayani relasi Malang-Yogjakarta-WP oke mari ikutin perjalanan saya nah fasilitas yang ada di kereta ini itu ada TV ada penunjuk berapa suhu ruangan di kereta ini ada CCTV saya berkesempatan untuk mencoba K1-099-06 eksekutif buatan tahun 1999 kursi single seat seperti biasa di seatnya ada bantal untuk perjalanan siang apabila perjalanan malam ditambah dengan selimut ada footrest langsung tersedia kresek untuk tempat sampah ada tempat untuk menaruh pocket dan barang ada stop kontak tempat untuk menaruh botol eksekutifnya menggunakan kaca retrofit ya seperti pesawat nah uh ada yang gelap banget ini kacanya nggak kelihatan apa-apa luar bagasinya di atas kompartemen di atas itu seperti pesawat ya oke mari kita menuju ke bagian depan disini ada tempat untuk menaruh barang-barang atau koper-koper gede seperti itu rak bagasi ada tulisannya situ lalu ini informasi atau nama kondektor jadi apabila kita membutuhkan sesuatu kita bisa menghubungi nomor yang tertera disini dan ada peta perjalanan kereta Pemalioboro Express sekarang saya sudah berada di toilet di kereta eksekutif yang saya naiki eksekutif 5 kereta Pemalioboro Express seperti biasa disini ada kaca besar banget disini ada sabun ada tisu ada washtub ada tempat sampah dan ada kloset jokok bukan kloset duduk ya nah ini seat saya tapi kacanya gelap banget kotor coba kita lihat di seat yang lain wah ini bening nih kacanya nih nah ini cocok nih buat video nanti mungkin saya akan duduk di seat nomor 8 aja lah kosong melompong bisa duduk dimanapun sekarang waktu menunjukkan pukul setengah 12 tadi kereta Pemalioboro Express berangkat stasiun Kediri itu tepat pada pukul 11.13 oh iya kereta Pemalioboro Express itu terdapat 2 keberangkatan siang dan malam kalau yang siang itu hampir setengah 12 tadi berangkat Kediri 11.13 dan untuk yang malam itu hampir berapa ya hampir setengah 12-an apa jam 11 malam gitu pokoknya sampai Jogjanya itu enak banget jam 4 pagi harganya sama untuk tarif khususnya dari Kediri Jogja beli 2 jam sebelum keberangkatan bisa di kai akses atau di loket harganya untuk eksekutif Rp150.000 dan ekonomi Rp100.000 di depan ternyata ekonomi kereta Pemalioboro Express sudah menggunakan rangkaian yang baru yaitu K316 itu hibahan dari kereta Pemalioboro Express karena kereta Pemalioboro Express karena kereta Pemalioboro Express sekarang sudah menggunakan rangkaian stainless steel dulunya kereta Pemalioboro Express membawa 4 ekonomi 4 ekonomi dan 3 eksekutif tetapi sekarang 4 ekonomi dan 5 eksekutif mungkin eksekutifnya juga hibahan dari kereta Pemalioboro Express Sampai jumpa di video selanjutnya Eksekutif 5 dari kereta api Malioboro Express ini Apabila keretanya menuju Jogja Terletak di paling belakang Jadi kita bisa back ride dari eksekutif ini Perjalanan saya naik kereta api Malioboro Express Sudah sampai di stasiun Kertosono Di stasiun Kertosono ini terdapat Perpecahan jalur dari Kertosono menuju Malang Dan Kertosono menuju Surabaya-Gubeng Di sini juga bertemu dengan sesama Kereta api Malioboro Express dari Jogjakarta tujuan Malang di jalur 3 Kereta saya masuk di jalur 1 Ternyata belum semua kereta api Malioboro Express Kereta api Malioboro Express Kelas ekonominya sudah menggunakan ekonomi yang baru Atau K316 Ekonomi buatan tahun 2016 Ternyata hanya kereta api Malioboro Express Keberangkatan pagi dari Malang Dan keberangkatan malam dari Jogjakarta Apabila keberangkatan pagi dari Jogjak Dan keberangkatan malam dari Malang Kelas ekonominya masih menggunakan Ekonomi yang biasa digunakan Malioboro Express Yaitu ekonomi tahun buatan 2010-2014 Seperti yang dipakai kereta api Bogowonto Dan Gajah Wong, Majapahit, Singasari Seperti itu Disamping itu merupakan jalur double track Dari Solo penuju Surabaya Tetapi belum semua jalur double track ini sudah diaktifkan Yang disini itu hanya lepas dari Kartosono sampai stasiun mana gitu Saya gak hafal Salah satu stasiun yang hilang adalah stasiun wilangan Stasiun wilangan sekarang sudah tidak dipergunakan lagi Karena sudah double track Sekarang kereta api Malioboro Express yang saya naiki Berhenti di sebuah Reta antara stasiun Caroban dan stasiun Babadan Saya gak tau sih ada apa Tetapi ini mau sampai stasiun Babadan Atau emang jalur double tracknya itu hanya sampai stasiun Babadan Babadan Madiun itu belum double track saya juga gak paham Tapi ini berhenti Tapi ini berhenti Bukan di stasiun tetapi di lintas berhentinya Terus suasananya saya seneng banget Karena lumayan mendung Terus hamparan sawahnya itu hijau-hijau semua Wow mantap Nah ternyata benar Nah ternyata benar Jalur Babadan Madiun belum aktif double tracknya Yang aktif hanya Babadan sampai Baron Baron Kertosono Jalur double tracknya juga belum aktif Kereta api Maliuburu Express tadi berhenti sebelum stasiun Babadan Untuk menunggu kereta api Ranggajati dari Cirepun, Purwokerto, Yogyakarta Tujuan akhir stasiun Jember lewat terlebih dahulu dan masuk di jalur double track Jadi tadi kayak papasan Kereta Maliuburu Express ditahan di sinyal masuk seperti itu Dan setelah kereta api Ranggajati lewat Kereta Maliuburu Express dipersilahkan untuk berjalan langsung di stasiun Babadan Habis ini berhenti di stasiun Madiun Nah walaupun disini sudah ada rail untuk jalur double track Tetapi rail yang disitu belum dapat digunakan Mungkin sarana-prasarananya belum siap Yang siap hanya jalur Babadan sampai Baron Mungkin sebentar lagi Babadan Madiun akan segera diaktifkan Dengan jalur double tracknya Nih kereta Maliuburu Express ini lewat jalur lama Disitu jalur baru Penumpang yang kami hormati Lagi kereta api Maliuburu Express Akan tiba di stasiun Madiun Genjur selamat menikmati perjalanan saya naik kereta api Maliobora Express sudah sampai di stasiun Madiun ini masuk di jalur 1 untuk menunggu jam keberangkatan di jalur berapa tuh 1, 2, 3, 4, 5 terdapat kereta ketel yang akan berangkat menuju Surabaya itu kereta ketelnya selamat menikmati selamat menikmati nah bangunan besar yang ada di sana itu merupakan industri kereta api atau PT. Inka Madiun PT. Inka Madiun itu memproduksi kereta atau kereta kelas eksekutif ekonomi seperti itu ada lokomotif juga kereta ekonomi K316 yang digunakan Maliobora Express itu juga hasil dari buatan PT. Inka Madiun produksi kereta dari PT. Inka Madiun juga diekspor loh ke luar negeri sampai Banglada sana wow keren ya biasanya penumpang yang naik dari Madiun menuju Yogyakarta menggunakan tarif khusus itu rame banget tetapi ini masih kosong kereta eksekutif 5 yang saya naiki ya alhamdulillah nanti mungkin ke diri sampai Solo hanya saya penumpang yang ada di eksekutif 5 kereta api Maliobora Express pada hari ini perjalanan saya naik kereta api Maliobora Express sekarang sudah berangkat dari stasiun Madiun saya akan bersiap-siap karena sekitar 1 jam lagi akan sampai di stasiun Solo Balapan yaitu merupakan stasiun tujuan saya dan saya gak akan review kereta makan karena ini puasa bener puasa saya gak akan review kereta makannya saya gak akan review kereta ekonominya saya hanya akan review kereta eksekutif yang saya naiki yaitu eksekutif 5 atau K1-0-9-9-0-6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perjalanan saya naik kereta api Maliobora Express barusan berjalan langsung di stasiun Seragen jadi kurang lebih setengah jam lagi akan sampai di stasiun Solo Balapan sekarang waktu menunjukkan pukul 2 lebih 6 menit mari kita siap-siap aja ya ternyata lepas stasiun Seragen ini jalurnya udah double track jadi double tracknya udah diaktifkan saya baru paham silahkan silahkan papasan katil tuh mantep gak keliatan apa-apa kalau silahkan karena kecepatannya sama-sama tinggi ya tadi papasan dan kereta api Ketel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai di stasiun Palor entah kenapa ini berhenti di stasiun Palor ya kelihatannya mau diberangkatkan lagi berangkat lagi selamat menikmati oke karena kereta api Maliuburu Express sudah lepas dari stasiun Palor tandanya sebentar lagi akan tiba di Solo setelah ini lewat stasiun Solo Jebres saya akan turun di stasiun Solo Balapan karena keretanya ini berhenti di stasiun Solo Balapan kereta yang berhenti di Solo Jebres merupakan kereta yang ke arah Semarang seperti kereta api berantas Matar Maja Majapai dan Bangun Karta apabila kereta ke arah Selatan jalur Selatan untuk kelas eksekutif bisnis berhentinya di stasiun Solo Balapan dan untuk kelas ekonomi di stasiun Purwosari penumpang yang kami hormati sesaat lagi kereta api Maliuburu Express akan tiba di stasiun Solo Balapan sudah ada pengumuman bahwa kereta api Maliuburu Express akan segera tiba di stasiun Solo Balapan mari kita siap-siap di Bordes terima kasih terima kasih telah menurut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati